Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar menduplikasi sebuah alat musik waktu kita kecil mungkin kita sering mainan kotak musik dimana kotak itu ketika dibuka itu akan menghasilkan suatu suara yang menenangkan ada juga yang disitu ada seorang misalkan balerinanya yang berputar-putar ada juga yang modelnya seperti ini jadi dia seperti bola di dalamnya itu ada partikel-partikel kecil yang bisa bergerak kemudian cara mengaktifkan suaranya itu adalah digoyang ketika digoyang maka dia menghasilkan suara dan partikelnya itu berputar-putar di dalam bola ini kita mau menduplikasi suatu aplikasi yang seperti itu oke kita mulai ya nah disini sudah saya buat suatu proyek baru yang kita namakan sebagai bola sakti kemudian hal yang pertama kita siapkan adalah kita membutuhkan layout kita ambil yang horizontal arrangement untuk meletakkan gambarnya itu nah supaya gambarnya bisa ada di tengah atau di center maka kita atur horizontal arrangementnya ini dimana widthnya itu adalah fill parent oke heightnya kira-kira 300 ya misalkan 300 nah misalkan segini kemudian kita masukkan di dalamnya sebuah tombol tombol dimana gambarnya itu kita upload suatu gambar gambarnya adalah yang alat musik tadi kita upload oke nah disini tampilannya belum maksimal ya kemudian kita atur ukurannya berarti heightnya kita kurangi misalkan heightnya 300 nah kemudian kita taruh di center ya di bagian horizontalnya tadi kita atur center supaya dia ada di tengah nah kemudian di bagian buttonnya disini masih ada textnya nah textnya kita hapus aja nah sehingga hilang nah untuk tampilan gambarnya sudah selesai lalu kita kalau di alat musiknya itu kan akan menghasilkan suara yang menenangkan gitu ya berarti kita masukkan suara maka ambil di media kita masukkan sound sound sudah masuk sound adalah salah satu non visible komponen sehingga disini tidak nampak nah suaranya yang mau dimasukkan apa maka kita ambil di bagian source kita input suaranya boleh musik apa saja saya coba cari yang ada saja oke kita tunggu nah soundnya sudah masuk ya berarti tandanya disini sudah berubah namanya sesuai sound yang kita masukkan nah selanjutnya yang saya inginkan adalah selain gambar dan suara saya ingin mengeluarkan suatu kata-kata afirmasi positif jadi nanti ketika ketika aplikasi ini diaktifkan maka akan menghasilkan suatu suara dan suatu afirmasi positif dimana afirmasi positif itu saya sediakan beberapa tapi yang muncul itu random dan yang muncul hanya satu jadi satu tapi random maka kita siapkan tempatnya dulu kita ambil layout lalu kita pilih vertical arrangement letakkan disini atur lebarnya adalah fill parent height nya automatic saja tidak apa-apa lalu di bagian user interface kita ambil label kita ambil dua label 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 satu dan label dua nah label satu ini hanya sebatas judul saja maka pada teks pada teks kita tulis afirmasi positif khusus untukmu oke label label yang kedua ini adalah afirmasi positifnya apa nah yang pertama adalah berupa perintah dulu perintah untuk menekan tombol tekan bola untuk untuk mendapatkan afirmasi nah seperti ini lalu kita atur posisinya labelnya saja di tengah sudah ya nah kalau sudah berarti tinggal kita atur bloksnya kita pilih bloks yang pertama adalah kita atur buttonnya jadi ketika buttonnya itu di klik maka dia akan menghasilkan memanggil suara dan memanggil afirmasi ya kan berarti when button satu klik panggil siapa boleh panggil soundnya dulu sound satu play kita mainkan kemudian apa tadi kita ambil label label yang mana label yang kedua karena label satu tadi hanya seputar judulnya saja nah label dua ini yang kita ganti-ganti isinya maka kita ganti text ini kan tadinya text label dua itu kan textnya tekan bola untuk mendapatkan afirmasi nah text yang ini itu mau kita ganti ganti apa ganti afirmasinya apa nah berarti label dua itu kita ganti menjadi suatu text maka pada label dua kita cari yang ada textnya set label dua text to kita masukkan nah sini berubah text apa nah disini kan kita mau menyediakan beberapa afirmasi dimana dia bisa dipilih secara random ya maka kita buat dulu listnya maka pada bagian list kita ambil pick random item list jadi kita pilih satu dari list yang tersedia dimana dia secara acak memilihnya nah kalau sudah item list maka kita buat listnya itu adalah macam-macam cari yang make a list disini berarti logikanya adalah saat button 1 diklik maka lakukan rubah text pada label 2 itu secara acak mengambil dari kata-kata yang tersedia di list berikut listnya disini ada 2 saya mau menyediakan 5 berarti kita bisa tambah di bagian item ini kita geser kebawah 3 jadi 3 4 5 ya sudah ada 5 item lalu kita masukkan textnya kita ganti textnya disini nah yang pertama misalkan you want the best yang kedua yang kedua yang kedua misalkan no one can can take your sign without permission yang ketiga misalkan yang keempat misalkan yang kelima life is good nah kalau sudah berarti kita coba jalankan nah disini afirmasinya berganti suaranya juga nyala kita coba kita coba kita pencet nah sudah berganti lagi sudah ganti ya oke berarti sudah jalan nah nah sudah jalan ya nah selanjutnya disini kita kan aplikasi ini kan tadi kita tekan tombolnya ya bolanya ini kita tekan sehingga afirmasinya berganti dan musiknya musiknya nyala nah sekarang saya mau mengganti di permainannya sesungguhnya itu kan bola ini itu bukan ditekan tapi kita goyangkan gitu ya nah sekarang kita mau membuat aplikasi ini akan aktif bukan dengan cara menekan tombol tapi dengan cara menggoyangkan hp jadi hp nya nanti digoyangkan sehingga lagu dan afirmasinya akan muncul begitu nah menggunakan apa maka kita masukkan kalian bisa pilih bagian sensor kemudian masukkan accelerometer sensor ya termasuk non-visible non-visible komponen jadi tidak akan keluar disini nah selanjutnya cara mengaktifkannya bagaimana maka kita masuk pada bagian blocks di bagian accelerometer ini kita pilih yang kalau dia digoyangkan goyang itu apa shake ya berarti shaking when accelerometer sensor satu kita goyangkan shaking maka lakukan ini semua nah maka ini semua kita tarik kesini ini satu labelnya sudah sekarang soundnya nah berarti kalau sudah maka selanjutnya button ini kan tidak digunakan lagi maka kita bisa buang nah kalau sudah berarti kita coba lagi kita coba goyangkan berganti ya you are the best dan suaranya bisa nyala ganti you are amazing no one can take your sign without permission jadi ya nah berarti sudah berhasil ya kita sudah berhasil menduplikasi suatu kotak musik ya kotak musik sederhana nah yang jadi masalah adalah disini kita tadi memasukkan sebuah tombol dimana tombol itu kita ganti suatu gambar nah gambar disini adalah gambar bergerak seharusnya atau formatnya adalah gif tapi karena dia dimasukkan dalam image maka gambar itu menjadi tidak bergerak nah tugasmu adalah bagaimana memasukkan atau meng-input suatu gif ke dalam wadah ini ke dalam screen 1 sedemikian sehingga dia tetap berjalan sesuai dia tetap berjalan sebagaimana mestinya nah jadi ketika di play maka dia akan bergerak jadi disini terdapat salju-salju ya salju-salju yang bergerak di sepanjang bola silakan kalian buat duplikasi dengan melakukan modifikasi juga pada aplikasi untuk mengaktifkan gif ini pada tampilan layar kira-kira seperti itu saya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya akhiri video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih